Jangan coba-coba menjual obat penenang tanpa izin kesehatan. Tiga pemuda warga Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur digelandang Satuan Narkoba Pores Lampung Timur karena nekat menjual pil berlabel Heizemer dan Tramadol. Petugas pertama kali menangkap SP warga desa Moragadingmas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Selang beberapa jam, Satuan Res Narkoba mengembangkan kembali mengamankan tersangka KS dan rekannya SR berikut barang bukti berupa pil berlabel Heizemer dan pil jenis Tramadol. Dari tangan pemuda bertato ini, petugas menemukan 65 butir pil jenis Heizemer dan 32 butir pil jenis Tramadol. Yang diamankan ini ada Heizemer, Tramadol. Kita dapat Heizemer ini sebanyak 65 butir, kemudian Tramadol sebanyak 32 butir. Penangkapan berawal pertama dari apa? Penangkapan berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita dapati ada tersangka berinisial SP, diamankan, kemudian dilakukan pengembangan terhadap tersangka kedua yaitu KS, dan dikembangkan lagi terhadap tersangka yang ketiga yaitu berinisial SR. Ketiganya terancam penjara selama 10 tahun dengan jarak Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Tentang Kesehatan. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.